Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi saat ini kita berada di 10 hari awal bulan Dhul Hijjah Yang merupakan hari kita disyariatkan untuk berzikir kepada Allah SWT Membesarkannya, mengagungkan asmaknya Dan ini adalah hari-hari yang merupakan musim kebaikan terbesar di dalam Islam Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Rasulullah SAW bersabda Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu Amalan soleh Paling dicintai oleh Allah SWT Dibandingkan 10 hari awal bulan Dhul Hijjah Bapak ibu dan jamaah sekalian Rahimahkumullah Di dalam Kajian kita di malam hari ini Insya Allah Karena masih erat Kaitannya dengan Bulan Dhul Hijjah Yang kita akan Hadapi nanti Amalan-amalan besar yang disyariatkan Di dalam Islam Setelah Kita sebutkan tadi hadis yang menyebutkan keutamaan 10 hari awal Dhul Hijjah Nanti akan Ada pelaksanaan Salat Idul Adha Kemudian kurban Ya pada tanggal 10 Dhul Hijjah Kemudian tanggal 9 ada puasa Arafah Dan banyak amal-amal kebaikan Disini Kita mengingat Di dalam sejarah Para nabi dan para rasul Alaihimu salatu wassalam Adalah tentang kisah Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Kita ketahui Nabi Ibrahim Alaihissalatu wassalam Adalah khalilullah Kekasih terdekat Allah Sebagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adalah khalilullah Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pernah bersabda Inna allaha Kadittakhazani khalilan Kamattakhazai Ibrahim khalilan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan aku Sebagai khalilnya Kekasih terdekatnya Sebagaimana Allah Menjadikan nabi Ibrahim Sebagai kekasih terdekatnya Alaihimu salatu wassalam Jadi hanya dua nabi yang memiliki Predikat ini Khalilullah Sekarang Jama'at sekalian Rahimahkumullah Sehubungan dengan Agungnya Perjuangan Dua nabi yang mulia ini Dalam Mengajak manusia Kejalan Allah Mengajak kepada Tauhid Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hanya beribadah Kepadanya Kemudian berkorban Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehubungan dengan itu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kita ketahui bersama Memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Untuk mengumumkan Kepada Orang-orang yang selalu Melakukan perbuatan syirik Menyerahkan ibadah Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Menyekutukan Allah Dalam beribadah Kepadanya Di antaranya Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan Di dalam Al-Quran Di surat Al-An'am Ayat 162 Audzubillahiminasyaitonirwajim Qul inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi rabbil alamin La shariqa la huwa Bidhalika umirtu Wa ana awwalul muslimin Kul katakan Wahai Rasulullah Kepada Mereka-mereka Yang melakukan Perbuatan syirik Tentu ini Asalnya turunnya Ayat ini Berhubungan dengan Kaum syirikin Quraish Tapi kemudian Berlaku untuk semua Sampai di akhir zaman Katakan Wahai Rasulullah Kepada mereka Inna salati Sesungguhnya salatku Wanusuki Sembelihanku Hewan yang aku sembelih Karena Allah Yang aku korbankan Di jalan Allah Wamahyaya Dan hidupku Seluruh hidupku Wamamati Dan semua Kematian ku Lillahi rabbil alamin Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Hanya untuk Allah Rab semesta alam Semata-mata La syarikalahu Tidak ada Sekutu baginya Wa bidhalika Umirtu Wa ana awwalul muslimin Dan dengan inilah Aku diperintahkan Dan aku Termasuk Aku adalah Orang yang pertama kali Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Perintah dari Allah Agar Rasulullah S.A.W. Mengumumkan Kepada orang-orang Mushrik Di dalam Tafsir Ibn Kathir Ketika Menafsirkan Ayat ini Beliau Mengatakan Ya'muruhu ta'ala An yukhbiral Mushrikina Alladhina Ya'buduna Guairallahi Wa yadzbahuna Lismi Guairihi Liguairi Ismihi Annahu Mukhalifun Lahum Fidhalik Di dalam Ayat ini Allah Memerintahkan Kepada Nabinya Yang Mulia Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Mengumumkan Memberitakan Kepada Orang-orang Yang berbuah Syirik Yang mereka Selalu Beribadah Kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mereka Adalah Orang-orang Yang ketika Menyembeli Sembelihan Bukan Dengan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Perintahkan Beliau Untuk Menyatakan Mengabarkan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Menyelisihi Mereka Tidak Seperti Mereka Dalam Perbuatan Ini Berarti Jamaah Sekali Jemaah Ayat Ini Menegaskan Kepada Kita Tentang Agungnya Kedudukan Tauhid Ibadah Hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Baik itu Ibadah Yang lahir Maupun Yang Batin Baik itu Solat Puasa Menyembeli Sembelihan Bernadar Sujud Dan semua Ibadah Termasuk Ibadah-ibadah Yang penting Dalam hati kita Cinta Takut Berharap Bertawakal Dan Lain-lainnya Nah sekarang Kita perhatikan Ayat yang Agung ini Berkenaan Dengan Kewajiban Untuk kita Menyerahkan Ibadah Yang dicontohkan Dalam ayat ini Dua ibadah Yang agung Yang cukup Mewakili Semua ibadah Karena Solat Adalah Ibadah Anggota Badan Yang paling Besar Kemudian Sembelihan Adalah Ibadah Yang berkenaan Dengan Harta Yang paling Tinggi Kedudukannya Makanya Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Dua Ibadah Ini Adalah Ibadah Yang kedudukannya Sangat Agung Sampai Kita Ketahui Di dalam Al-Quran Disebutkan Orang yang Melaksanakan Sembelihan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perbuatan ini Melambangkan Ketakwaan Di dalam hatinya Menunjukkan Adanya Ketakwaan Yang bersumber Dari dalam hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di surat Al-Hajj Dhalika Wa man Yu'azhim Sha'air Allahi Fa'innaha Min taqwal Kulub Demikianlah Maka barang Siapa Yang mengagumkan Memuliakan Syiar-syiar Allah Memuliakan Sembelihan Menyerahkan Sembelihan Dan kurban Hanya karena Allah Maka itu Adalah Bersumber Dari ketakwaan Yang ada Di hati Hamba Tersebut Maka oleh karena itulah Bapak Ibu Jamaah Masjid Namirah Hafidhahkumullah Perintah Di dalam ayat ini Pantas untuk Kita jadikan Renungan Selama Kita berada Di hari-hari Yang penuh Dengan kebaikan ini Hari-hari Kita disyariatkan Banyak bertakbir Membesarkan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian dari Sahabat Radiyallahu ta'ala Anum ajma'in Seperti Abu Hurairah Dan Abdullah Ibn Umar Di hari-hari ini Mereka pergi ke pasar Kemudian bertakbir Yang kemudian Diikuti oleh manusia Oleh kaum muslimin Yang lainnya Maksudnya Kita harus Membiasakan Dalam hidup kita Selalu Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Senantiasa Menyerahkan Ibadah kita Lahir Dan batin Bahkan semua hidup Dan mati kita Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Barakallah Fikum Bapak Ibu dan jamaah Sekalian Rahimahkumullah Sehubungan Dengan masalah Kewajiban Menyerahkan Ibadah Untuk Allah Semata-mata Dan tidak Melakukan Perbuatan Syirik Barangkali Ada diantara Kita yang Bertanya Kenapa Pembahasan Tentang masalah Ini Sering Diulang-ulangi Dan terus Diingatkan Kenapa Terus Disampaikan Maka Jawabannya Sederhana Saja Sesuatu Yang penting Apalagi Yang merupakan Puncaknya Islam Sekaligus Dasar Utamanya Islam Sesuatu Yang menjadi Sebab Utama Kita Diterima Ketika Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari Kiamat Nanti Pastinya Ini merupakan Sesuatu Yang paling Penting Untuk Dibahas Dikaji Dan diulang-ulang Untuk Diingatkan Kepada kita Apalagi Kenyataan Yang terjadi Bahwa Penyimpangan Dalam Masalah Tauhid Terjadinya Perbuatan Syirik Yang tentu Saja Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa Kepada Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melindungi kita Keluarga kita Dan kaum Muslimin Dari Perbuatan Perbuatan Yang buruk Apalagi Perbuatan Perbuatan Yang Mendatangkan Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Perbuatan Syirik Ini Adalah Bukan Perkara Yang Sedikit Terjadi Di Tengah Umat Manusia Perkara Ini Paling Penting Bersamaan Dengan Itu Banyak Terjadi Pelanggaran Padanya Banyak Terjadi Pelanggaran Padanya Coba Kita Ambil Renungan Dari Dari Sebuah Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Surat Yusuf Ayat 106 Wama Yu'minu Aktharuhum Billahi Illa Wahum Mushrikun Dan Tidaklah Tidaklah Kebanyakan Manusia Benar-benar Beriman Kepada Allah Kecuali Mereka Masih Dalam Keadaan Melakukan Perbuatan Syirik Ayat Ayat Ini kita Perhatikan Bapak Ibu Dan Jemaah Sekalian Rahimah Allah Disebutkan Di Ayat Ini Aktharuhum Kebanyakan Bukan Sekedar Banyak Mayoritas Mayoritas Manusia Dalam Urusan Iman Mereka Berdasarkan Apa Yang Disebutkan Dalam Ayat Ini Masih Tercampur Dengan Perbuatan Syirik Oleh Karena Itu Kenapa Al-Quran Isinya Dari Awal Sampai Akhir Mayoritas Adalah Pembahasan Tentang Mengingatkan Kita Tentang Hal Ini Memerintahkan Kepada Kita Untuk Selalu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semata-mata Dan Menjauhi Perbuatan Syirik Karena Memang Ternyata Pelanggaran Dalam Hal Ini Banyak Terjadi Pada Manusia Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Melindungi Kita Dan Kau Muslimin Dari Segala Keburukan Sekarang Jamaah Sekalian Rahimah Kita Mengambil Teladan Dari Apa Yang Kita Sebutkan Tadi Da'wah Nabi Kita Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Kita Ketahui Dalam Banyak Ayat Al-Quran Sikap-sikap Beliau Ketika Menasihati Pelaku Syirik Di Zamannya Ketika Menyatakan Ketundukannya Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semata-mata Banyak Ayat Al-Quran Yang Menyebutkan Hal Ini Sampai Sampai Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Thumma Awhayna Ilaika Anittabi Millata Ibrahim Hanifah Wa Makana Minal Mushrikin Kemudian Kami Wahyukan Kepadamu Wahai Rasulullah Kata Allah Kami Wahyukan Kepadamu Hendaknya Kamu Mengikuti Agamanya Nabi Ibrahim Subhanallah Ini Agama Teladan Ikutilah Agamanya Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Yang Selalu Lurus Selalu Mentauhidkan Allah Dan Dia Tidak Termasuk Orang-orang Yang Melakukan Perbuatan Syirik Di Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Barang Siapa Yang Tidak Suka Dengan Agama Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Tidak Lain Dia Itu Adalah Orang Yang Memperbodoh Dirinya Sendiri Ini Menggambarkan Kepada Kita Ya Apa Yang Dicontohkan Oleh Nabi Allah Khalil Allah Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Adalah Termasuk Sebaik Baik Teladan Yang Kita Ambil Dalam Berpegang Teguh Dengan Agama Allah Subhanahu Sekarang Kita Lihat Jemaah Sekalian Rahim Allah Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Menyebutkan Ketika Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Orang Yang Semulia Beliau Yang Tentu Saja Tauhid 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 Dengan Itu Disebutkan Di dalam Al-Quran Di surat Ibrahim Dia Berdoa Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Idh Qala Ibrahim Rabbij Al-Hadhal Balada Amin Wajnub Nih Wab Niyya An Na'bud Al-Asnam Dan Ingatlah Kita Perhatikan Ingatlah Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Negeri Ini Negeri Mekah Sebagai Negeri Yang Aman Serta Jauhkanlah Diriku Dan Keturunanku Dari Menyembah Atau Beribadah Kepada Berhalah Sembahan Sembahan Yang disembah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Kita Tau Keturunannya Adalah Nabi Nabi Yang Mulia Nabi Ishaq Kemudian Yaakub Ya Yang kemudian Keturunannya adalah Bani Israel Kemudian Nabi Ismail Yang kemudian Nanti Keturunannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bersamaan Bersamaan Dengan Itu Beliau Berdoa Dengan Doa Seperti Ini Ya Allah Jauhkanlah Diriku Dan Keturunanku Dari Menyembah Berhalah Kalau Nabi Ibrahim Sajak Berlindung Kepada Allah Dari Perbuatan Syirik Maka Kita Yang Tentu Akidah Kita Tidak Ada Yang Menjamin Keimanan Kita Tentu Masih Banyak Kelemahan Dan Kekurangan Pelanggaran Terhadap Masalah Tauhid Masih Sangat Mungkin Kita Lakukan Nah Kalau Ini Nabi Ibrahim Mencontohkan Doa Yang Seperti Ini Harusnya Lebih Pantas Lagi Kita Untuk Berlindung Kepada Allah Merasa Takut Dan Mengkhawatirkan Diri Kita Terjerumus Kedalam Perbuatan Yang Bisa Menggugurkan Amal Ini Bahkan Bisa Menjadi Sebab Kekal Di Dalam Neraka Na'udhu Bila Min Darik Sungguh Telah Diwahyukan Kepadamu Wahai Rasulullah Dan Kepada Nabi Nabi Sebelum Kalau Kamu Berbuat Syirik Maka Akan Gugur Semua Amal 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 Dan Kamu Termasuk Orang Yang Merugi Jadi Ini Contoh Seorang Yang Faham Agama Pasti Akan Mengkhawatirkan Kebaikan Agamanya Hilah Makanya Dia Berlindung Kepada Allah Karena Yang Maha Kuasa Menjaga Segala Kebaikan Dalam Diri Kita Hanya Allah Yang Maha Kuasa Menyelamatkan Kita Dari Segala Keburukan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ayat Ini Tentang Nabi Ibrahim Tadi Disebutkan Dalam Kitab Yang Membahas Tentang Tauhid Ya Tulisan As-Syeikh Al-Imam Muhammad Bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Disebutkan Di dalam Bab Al-Khawfu Mina Syirki Bab Takut Terjerumus Kedalam Perbuatan Syirik Maksudnya Rasa Takut Ini Menjadikan Kita Apa Berlindung Kepada Allah Bersungguh Tidak Meremehkannya Karena Tentu saja Syiltan Iblis Dan bala Tentaranya Tidak Akan Tinggal Diam Dia Akan Selalu Berusaha Menggoda Manusia Dari Semua Kebaikan Apalagi Kebaikan Terbesar Yang Kita Miliki Yaitu Akidah Yang Benar Tauhid Selalu Mengesahkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Beribadah Dan Tidak Menyekutukannya Nabi Kita Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jemaah Sekalian Rahim Allah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Menegaskan Di dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrat Dan Ini Dinyatakan Hadith Yang Sahih Oleh Para Ulama Ketika Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Kepada Sahabat Yang Sungguh Perbuatan Syirik Di kalangan Di kalangan Umat Ini Lebih Samar Daripada Merayapnya Seekor Semut Perbuatan Syirik Ini Dosa Yang Paling Besar Disifati Oleh Rasulullah Sallallahu Samarnya Merayap Di Tengah Umat Ini Seperti Merayap Seekor Semut Menunjukkan Ini Perkara Yang Samar Di Hadis Inilah Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Kepada Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Dengan Doa Untuk Menyelamatkan Kita Dari Ancaman Syirik Yang Demikian Samar Ini Doa Yang Diajarkan Dalam Hadis Yang Sahih Ini Allahumma Inni A'udhu Bika An Ushrika Bika Syai'an Wa Ana A'lamu Wa Astaghfiruka Lima La A'lam Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Dari Perbuatan Menyekutukan Mu Berbuat Syirik Dalam Keadaan Saya Mengetahuinya Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Perbuatan Dosa Ini Yang Aku Tidak Ketahui Ini Ajaran Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Umatnya Sekaligus Peringatan Dan Sebaik Baik Nasihat Yang Beliau Sampaikan Agar Menjadi Perhatian Bagi Kita Semua Bahwa Perbuatan Syirik Di Umat Ini Benar Benar Sangat Samar Oleh Karena Itu Senantiasa Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ingat Siapapun Setiap Orang Yang Beriman Berharap Untuk Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kiamat Nanti Dalam Keadaan Diridainya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mensyaratkan Perjumpaan Dengannya Hanyalah Bagi Orang-orang Yang Beribadah Dengan Benar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Tidak Berbuah Syirik Menyekutukannya Dalam Mengamalkan Ibadah Tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di akhir Surat Al-Kahfi Di akhir Surat Al-Kahfi Maka Maka Barang Siapa Yang Mengharapkan Perjumpaan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kiamat Nanti Di Surga Barang Siapa Yang Mengharapkan Perjumpaan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faly Amal Amalan Salih Hendaknya Dia Mengamalkan Amalan Soleh Dan Janganlah Dia Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Sesuatu Apapun Dalam Beribadah Kepadanya Maka Ini Merupakan Hal Yang Harusnya Berusaha Untuk Dipenuhi Oleh Setiap Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dia Berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kiamat Nanti Dalam Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridha Kepadanya Barakallah Fikum Bapak Ibu Dan Jamaah Sekalian Rahim Allah Perbuatan Syirik Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Ini Perkara Yang Banyak Di Antara Kita Yang Telah Sering Mendengarkan Peringatan Tentangnya Karena Ayat-ayat Al-Quran Sering Menyebutkan Peringatan Tentang Hal Ini Dan Ini Termasuk Peringatan Yang Paling Banyak Disebutkan Di Dalam Al-Quran Karena Ini Berarti Merupakan Petunjuk Yang Paling Penting Untuk Kita Ketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Agar Janganlah Kalian Menyembah Kecuali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Mata Dan Handaknya Kalian Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Sekarang Kita Perhatikan Jama'at Sekalian Rahimakum Allah Apa Sebabnya Perbuatan Syirik Itu Masih Banyak Terjadi Di Tengah Umat Ya Apa Apa Sebabnya Penyimpangan Yang Berupa Kesirikan Ini Demikian Samar Menyusup Di Tengah Umat Ini Seperti Yang Diberitakan Di Dalam Hadis Tadi Lebih Samar Daripada Merayapnya Seekor Semut Ini Perlu Kita Sebutkan Agar Kita Mengetahui Yang Ini Menjadikan Kita Waspada Untuk Diri Kita Sendiri Sekarang Kita Perhatikan Perbuatan Syirik Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terjadi Pada Diri Manusia Disebabkan Tentu Saja Setelah Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Manusia Jauh Dari Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebabkan Mungkin Karena Dia Yang Tidak Berusaha Dekat Dengan Agama Sering Mendengarkan Nasihat Cerama Cerama Yang Bermanfaat Dia Tidak Berusaha Membaca Al-Quran Dan Merenungkan Isinya Sehingga Dia Jauh Dari Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sekarang Kita Perhatikan Kalau Kita Merujuk Kepada Keterangan Para Ulama Tentang Dasar Atau Pondasi Utama Syirik Agar Nanti Kita Hubungkan Dengan Apa Yang Terjadi Pada Diri Manusia Sehingga Kenapa Kok Mereka Mudah Terjerumus Kedalam Perbuatan Syirik Dan Sangat Samar Di Kalangan Mereka Ada Pernyataan Dari Seorang Ulama Besar Syekh Syekh Al-Islam Abu Abbas Ibn Temi Rahimah Allah Ta'ala Di Dalam Kitab Majmu Fatawa Beliau Pernah Mengatakan Seperti Ini Sesungguhnya Asal Atau Dasar Akar Kesirikan Akar Kesirikan Dan Kaidatahu Landasannya Yang Semua Bangunan Syirik Dibangun Di Atasnya Ya Jadi Fondasinya Syirik Akarnya Syirik Itu Adalah Atta'alluku Bi Ghairillah Yaitu Ketergantungan Keterkaitan Kepada Selain Allah Bersandar Hati Kepada Selain Allah Sekarang Kenapa Ini Terjadi Allah Subhanahu Menegaskan Menegaskan Dalam Al-Quran Wa khuliqal Insanu Do'ifah Dan manusia Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Artinya Sebagai Sebagai Makhluk Yang Yang Lemah Pasti Manusia Akan Mencari Sebab-sebab Yang Menguatkan Dirinya Dia Akan Mencari Tempat Untuk Bersandar Agar Dia Bisa Kuat Mengatasi Kelemahan Dirinya Di Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wahai Sekalian Manusia Kalian Adalah Makhluk Makhluk Yang Miskin Lemah Butuh Kepada Allah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah Yang Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Jadi Allah Menciptakan Manusia Itu Asalnya Penuh Dengan Kekurangan Kelemahan Selalu Berbuat Salah Lalai Dan Lupa Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah Yang Maha Sempurna Yang Maha Kaya Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Nah Disinilah Ketika Manusia Lahir Di Muka Bumi Ini Dengan Rahmat Allah Allah Berikan Padanya Fitrah Yakni Kecenderungan Untuk Mencari Dan Mengenal Penciptanya Rasul Rasul Rasulullah Rasulullah Bersabda Kullu Mawludin Yuladu Alal Fitrah Fa'abawahu Yuhawidanihi Auyunasiranihi Auyumajisanihi Hadis Riwayat Bukhari Muslim Semua Bayi Yang Dilahirkan Di Muka Bumi Ini Di Atas Fitrah Cenderung Kepada Islam Yang Benar Cenderung Kepada Iman Kepada Tauhid Tapi Kemudian Kedua Orang Tuhanya Yang Menjadikan Dia Yahudi Nasrani Atau Majusi Ini Kecenderungan Karena Dengan Kecenderungan Ini Ketika Manusia Berusaha Mengenal Allah Mengenal Sifat-sifat Kemahatinggian Dan Kemahabesarannya Dia Akan Menemukan Tempat Bersandar Yang Tepat Yang Bisa Memenuhi Segala Kebutuhan Dan Hajatnya Makanya Ketika Seorang Manusia Besar Di tempat Yang terbiasa Mendengarkan Bimbingan Islam Mendengarkan Pengajalan Al-Quran Mengenalkan Tentang Allah Sifat-sifat Kesempurnaannya Sifat-sifat Yang Maha Tingginya Maka Kebutuhan Terbesar Dalam Hatinya Tadi Iaitu Mencari Tempat Bersandar Akan Teratasi Dengan Dia Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia akan Selalu Hanya Berdoa Meminta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Beribadah Pun Hanya Selalu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ini Merupakan Inti Ajaran Islam Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Di dalam Surat Al-Fatihah Iyaka Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepada Mula Ya Allah Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Mula Kami Memohon Pertolongan Ingat Ayat Ini Terdapat Di dalam Surat Al-Fatihah Apa Kedudukannya Surat Al-Fatihah Dibandingkan Surat-surat Dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah Adalah Surat Yang Paling Yang Paling Agung Surat Yang Paling Agung Bahkan Dibandingkan Dengan Semua Yang Pernah Diturunkan Di dalam Kitab-kitab Sebelumnya Nah Ternyata Ayat Ini Terdapat Di dalam Surat Al-Fatihah Yang Merupakan Surat Yang Paling Agung Dan Ternyata Ayat Ini Merupakan Inti Dari Kandungan Surat Al-Fatihah Salah Seorang Ulama Salaf Di dalam Tafsir Ibn Kafir Menyatakan Tentang Ayat Ini Dinukil Dalam Tafsir Tersebut Surat Al-Fatihah Tisirrul Quran Wasirruha Hadihil Kalimah Surat Al-Fatihah Itu adalah Inti Kandungan Semua Al-Quran Ya Jadi Al-Quran Inti Kandungannya Semua Terdapat Dalam Surat Al-Fatihah Dan Inti Kandungan Surat Al-Fatihah Terdapat Di Ayat Ini Ya Allah Hanya Kepadamu Kami Menyembah Ya Ini Kami Tidak Menyerahkan Ibadah Kepada Selain Dan Hanya Kepadamu Kami Memohon Pertolongan Kenapa Diulang Pernyataan Iyak Nasta'in Padahal Dia Sudah Termasuk Beribadah Ya Harusnya Tidak Perlu Diulang Lagi Karena Hanya Kepadamu Kami Memohon Pertolongan Sudah Masuk Dalam Pengertian Ibadah Kata Para Ulama Ini Diulang Untuk Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Manusia Itu Dalam Hidupnya Selalu Membutuhkan Tempat Pertolongan Tempat Bersandar Tempat Memenuhi Hajatnya Dan Itu Hanya Ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Sempurna Sifat-sifatnya Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Maha Kuat Dan Maha Perkasa Sehingga Sewaktu Kita Membutuhkan Rezki Maka Dia Adalah Ar-Rozak Maha Pemberi Rezki Semua Perpendaraan Ada Di Tangannya Sewaktu Kita Membutuhkan Perlindungan Maka Dia Yang Maha Kuat Dan Maha Perkasa Kita Membutuhkan Hidayah Maka Dia Adalah Al-Hadi Pemberi Hidayah Dan Semua Kebaikan Ada Di Tangannya Oleh Karena Itu Beruntung Seorang Hamba Yang Hidup Di Lingkungan Yang Bisa Mengenalkan Dia Tentang Allah Yang Bisa Mengajak Dia Untuk Senantiasa Beribadah Kepada Allah Yang Bisa Menjadikan Hatinya Mengenal Sebab Ketenangannya Sebab Kedamaian Jiwanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Alabi Zikrillahi Tatma Indul Kulub Ketauhilah Dengan Berzikir Kepada Allah Hati Manusia Akan Menjadi Akan Menjadi Tenang Baik Bapak Ibu Dan Jemaah Sekalian Rahimah Sekarang Sebaliknya Ketika Seseorang Tidak Mengenal Kebaikan Ini Tetap Dia Lahir Dalam Keadaan Fitrah Asalnya Tapi Syaitan Akan Berusaha Memalingkan Dia Dari Fitrah Yang Lurus Oleh Karena Itu Di Sebuah Hadis Yang Sahih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Hadis Kursi Allah Allah Berfirman Sesungguh Aku 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 Ciptakan Hembaku Dalam Keadaan Hanif Tapi Kemudian Syaiton Mendatangi Mereka Dan Memalingkan Mereka Dari Fitrah Allah Yang Lurus Itu Subhanallah Ini hikmahnya Kenapa Di Dalam Syariat Islam Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Petunjuk Kebaikan Yang Berhubungan Dengan Kelahiran Bayi Ya Dari Hari Pertama Hari Ketujuh Dan Seterusnya Sampai Kemudian Pendidikan Dengan Baik Dan Seterusnya Ini Semua Hikmahnya Adalah Termasuk Untuk Memudahkan Kita Melawan Tipu Daya Dan Godaan Syaitan Untuk Menjaga Anak Kita Tetap Di Atas Fitrahnya Sekarang Ketika Syaitan Berusaha Memalingkan Manusia Dari Fitrahnya Ini Maka Yang Dilakukannya Adalah Dengan Merusak Tauhidnya Dengan Menjadikan Manusia Itu Mencari Tempat Bersandar Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Dia tidak Mengenal Allah Jadilah Dia akan Mendatangi Tempat Atau Apapun Yang Dianggap Bisa Memenuhi Hajatnya Tadi Sudah Kita Bahas Tadi Asalnya Manusia Lemah Dan Penuh Dengan Kekurangan Maka Dia akan Mencari Tempat Untuk Memenuhi Hajatnya Ketika Dia melihat Orang Di sekitarnya Misalnya Ada yang Datang Ke Berhala Meminta Minta Dipatung Atau Berhala Sebagaimana Di kalangan Orang-orang Arab Jahiliyah Dulu Maka Dia menyangka Oh disinilah Tempat Saya bisa Memenuhi Hajatku Jadilah Dia berbuat Syirik Dengan Menyembah Berhala Mungkin Ada juga Yang datang Di pohon Pohon Yang dikeramatkan Sama Seperti Itu Atau Mungkin Membawa Di tempat Tempat Yang dianggap Bisa Memenuhi Kebutuhannya Maka Intinya Ketika Dia tidak Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Sandaran Hatinya Tempat Memenuhi Hajatnya Maka Dia akan Mencari Apa Saja Yang ada Di sekitarnya Untuk Bisa Memenuhi Hajat Tersebut Ketika Inilah Dia terjerumus Kedalam Perbuatan Syirik Na'udhu Bila Min Dalik Nah disini Jamaah Sekalian Rahimah Kumullah Kita mengambil Pelajaran Penting Pelajaran Apa Yaitu Potensi Syirik Seperti Ini Ada Pada Diri Kita Dan Mungkin Terjadi Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menjaga Dan Melindungi Kita Kenapa Karena Masing-masing Kita Adalah Manusia Yang Disebutkan Tadi Diciptakan Dalam Keadaan Lemah Diciptakan Dalam Keadaan Penuh Dengan Kekurangan Sehingga Kita Pun Akan Mencari Tempat Untuk Memenuhi Hajat Kita Kalau Kita Tidak Mengenal Allah Maka Kita Akan Terjerumus Kedalam Mencari Pemenuhan Hajat Terhadap Benda-benda Atau Apapun Yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Begini Maksudnya Ya Perbuatan Syirik Mungkin Terjadi Pada Diri Orang-orang Yang Hidupnya Di Kota Mungkin Dia Tidak Menyembah Berhala Tidak Menatangi Pohon Yang Dikeramatkan Tapi Bisa Jadi Ketika Dalam Kehidupannya Sehari-hari Misalnya Dia Bergantung Dengan Sesuatu Secara Berlebihan Akhirnya Hatinya Terikat Disitu Maka Dia Akan Terjerumus Kedalam Perbuatan Syirik Maka Maka Oleh karena Itu Ini Menjadikan Kita Sekali Lagi Selalu Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Potensi Kesirikan Ini Bisa Terjadi Pada Diri Siapa Saja Ingat Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mengatakan Tadi Bahwa Perbuatan Syirik Di Umat Ini Lebih Samar Daripada Merayapnya Seekor Semut Oleh karena Itulah Kita Harus Harus Segera Membenahi Kekurangan Yang Ada Pada Iman Kita Kita Harus Selalu Belajar Agama Dengarkan Nasihat Wajib Kita Harus Meluangkan Waktu Kita Membaca Al-Quran Dan Merenungkan Isinya Dan Termasuk Yang Paling Penting Untuk Kita Pelajari Dalam Agama Kita Adalah Mengenal Nama Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah Dan Sifat-sifatnya Yang Maha Tinggi Dan Maha Sempurna Supaya Hajat Di hati Kita Terpenuhi Sehingga Hati Kita Hanya Semata-mata Ketika Berhadapan Dengan Segala Hajat Dan Kebutuhannya Maka Dia Akan Langsung Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Di antara Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah Adalah Assamad Assamad Kulhu Wallahu Ahad Allah Assamad Katakanlah Dia Allah Yang Maha Asa Yang Maha Tunggal Allah Adalah Assamad Assamad Diambil dari Kata-kata Dalam Bahasa Arab Artinya Semua Makhluk Akan Senantiasa Menghadapkan Diri Kepadanya Menghadapkan Hati Kepadanya Dalam Segala Hajat Dan Kebutuhan Kebutuhan Mereka Karena Hati Manusia Meyakini Semua Hajat Yang Dibutuhkannya Ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Membutuhkan Rezeki Yang Halal Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di tangannya Semua Perbenaraan Langit Langit Dan Bumi Dia Membutuhkan Penjagaan Dari Segala Keburukan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qawiyyuh Yang Maha Kuat Al-Aziz Yang Maha Perkasa Al-Hafiyyuh Yang Maha Sempurna Penjagaannya Apa Saja Yang Kita Butuhkan Semua Ada Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Semakin Kita Mengenal Allah Semakin Kita Memahami Kemaha Indahan Nama-namanya Dan Kemaha Sempurna Sifat-sifatnya Maka Semakin Sempurna Pula Tauhid Kita Penghambaan Diri Kita Dan Ketundukan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Memerintahkan Kepada Kita Hal Ini Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memiliki Nama-nama Yang Maha Indah Maka Berdo'alah Dan Beribadahlah Kamu Kepada Allah Dengan Memahami Kandungan Nama-namanya Yang Maha Imam Ibn Qayyim Menjelaskan Tentang Pentingnya Mengenal Nama-nama Dan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Berkata Orang Yang Paling Sempurna Ibadahnya Dan Penghambaan Dirinya Kepada Allah Adalah Orang Yang Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengenal Kandungan Nama-namanya Yang Maha Indah Dan Sifat Sifat Yang Maha Tinggi Yang Bisa Dijangkau Dengan Pengetahuan Manusia Maka Bapak Ibu Dan Jamaah Sekalian Rahimah Allah Ini Pelajaran Yang Ingin Kita Ambil Dari Sehubungan Dengan Apa Yang Saat Ini Kita Sedang Di Dalamnya Di Sepuluh Hari Awal Bulan Dul Hijjah Yang Disini Kita Diperintahkan Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Mengagungkan Dan Membesarkan Allah Subhanahu Wata'ala Mengingat Semangat Berkorban Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Selalu Berusaha Mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Semua Ibadah Kita Dan Dalam Hidup Dan Mati Kita Maka Alhamdulillah Inilah Nasihat Yang Ingin Kami Sampaikan Di Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Sebab Kebaikan Bagi Kita Semua Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Menetapkan Kebaikan Islam Pada Diri Kita Memudahkan Kita Untuk Senantiasa Menjaga Tauhid Kita Menjauhi Perbuatan Syirik Dalam Segala Bentuknya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Semua Ibadah Kita Hanya Untuknya Semata-mata Hidup Dan Mati Kita Hanya Untuk Allah Sampai Kita Menghadapnya Pada Hari Kiamat Nanti Demikianlah Kajian Di Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Jazakum Allah Khairan Bagi Antum Semua Yang Hadir Di Dalam Pengajian Di Malam Hari Ini Dan Tentu Ucapan Jazakum Allah Khairan Lebih Khusus Kita Sampaikan Kepada Ta'amir Dan Pengurut Masjid Nami Roh Yang Telah Menyelenggarakan Acara Yang Semoga Menjadi Sebab Diberatkannya Timbangan Amal Mereka Dan Kita Semua Pada Hari Kiamat Nanti Ketika Kita Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mohon Maaf Atas Segala Yang Salah Dan Kurang Saya Cukupkan Salallahu Assalamualaikum Wabarak Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mantabi Ahum Bi Sanin Ila Yawm Ddin Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh